Pembangunan sekolah dasar negeri Okbab diduga dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Bintang Timur. Tindakan ini dilakukan oleh tiga orang yang diduga kelompok tersebut. Mereka membakar kursi di dalam ruang kelas sekolah. Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan serupa, aparat keamanan meningkatkan patroli dan personel di beberapa titik. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Timika Papua Tengah, Nathan Making, INews, melaporkan. Keluarga Besar Sampurna Pasaribu, wartawan Tri Berata TV yang tewas dibakar, melaporkan tiga tersangka dengan pasal hukuman mati. Laporan ini dilayangkan ke Mapolda, Sumatera Utara oleh keluarga dua orang adik Sampurna Pasaribu. Keluarga berharap tersangka mendapat hukuman yang setimpal, sementara seluruh pelaku yang terlibat bisa diungkap secara transparan. Kesamaan dihadapan hukum itu benar-benar diterapkan dalam kasus ini begitu. Jadi kita akan terus mengawal ini sampai ke proses persidangan nanti. Makanya yang sudah tertangkap saat sekarang ini sebaiknya mengaku, segera mengaku siapa kemudian-kemudian yang menjadi otak pelaku dan lain-lainnya terhadap kasus ini. Sementara itu dari hasil penyelidikan polisi, dua eksekutor Rudy Apri Sembiring dan Yunus Syaputra menerima upah sebesar 1 juta rupiah dari otak pelaku Bebas Kinting. Kesaran upah setelah dilakukan pekerjaan oleh dua eksekutor, ini masing-masing mereka mendapat 1 juta rupiah dari Bebas Kinting. Hingga kini polisi masih mendalami motif peristiwa dan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Asyid, Ainews melaporkan. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, Putra Sulung Sempurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi Markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Pus POM AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan empat orang. Kalau armahum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu kasar reskrim, pores, tanah karu, dan begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, teruganya itu, yang keterlibatan anggota TNI itu, kepada PIMRAT-nya untuk melakukan takedown pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada tiga kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan. Kita laporkan kira-kira begitu di percakapan itu dari PIMRAT. Menurut kita, tim KKJ, sikap panglima mungkin itu terlalu dinia, dan itu memang harus kita klarifikasikan begitu, bahwasannya kita menduga dari KKJ dan LBA menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi, dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari seksi-seksi yang kita dapat, dan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Sebelumnya, rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasar Ibu di Karos Sumatera Utara dibakar pada Kamis Dinihari akhir Juni lalu. Sempurna Pasar Ibu beserta istri, anak dan cucunya, tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudy Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun, polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan I News melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku pengeroyokan terhadap seorang jurnalis Kompas TV saat meliput sidang putusan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kedua pelaku, MNM dan S, ditangkap sehari setelah peristiwa pengeroyokan. Usai polisi mendalami rekaman CCTV di pengadilan Tipikor Jakarta, kini kedua pelaku sudah ditahan. Tadi kami sudah sampaikan pagi hari bahwa perkembangan penanganan kasus dugaan pemukulan terhadap rekan kita yang berprofesi sebagai jurnalis, sodara B, itu sudah dilakukan penahanan terhadap dua tersangka. Ya, sudah kami jelaskan tadi pagi. Perannya masing-masing memukul dan satu lagi memukul serta merusak kamera. Sudah dilakukan penahanan. Sebelumnya kericuhan terjadi usai sidang vonis SYL kamis pekan lalu. Sejumlah wartawan bersitegang dengan pendukung SYL yang berada di lokasi persidangan. Kericuhan terjadi saat SYL hendak keluar dari ruang sidang. Para wartawan yang tengah bekerja merekam gambar dan mewawancarai SYL didorong oleh masa pendukung SYL hingga terjatuh. Kemudian dugaan penganiayaan terhadap seorang jurnalis pun terjadi. Selain itu, peralatan peliputan rusak. Ya, dan momen kami tidak menghilang. Ada di sini sehat walafiat, walaupun sehatnya tidak seperti kita. Karena masih ada rasa sedikit kurang aman. Jadi jangan lintik jen bilang-bilang berani tadi, itu tidak benar. Video kuasa hukum berikjen Paul Purnawirawan Sisuwandi bersama Abdul Pasren dan anaknya Muhammad Nadratul, Khafi, muncul. Dimana dalam video ini disebutkan bahwa Abdul Pasren tidak menghilang atau menghindar. Informasi mengenai hilangnya Abdul Pasren tidak benar. Sebelumnya Abdul Pasren diduga menghilang, padahal publik menantikan keterangannya mengenai keberadaan terpidana saat kasus pembunuhan Fina dan Eki 8 tahun silam. Dari Cerebon, Jawa Barat, Mif Tahudin, INews, melaporkan. Pemirsa kerap dijadikan tempat transaksi hingga pesta narkoba. Aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek pemikman warga di kawasan Kali Pasir, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengemarkan 26 orang tersangka, dengan 4 di antaranya wanita, beserta barang bukti 2 kg sabu-sabu. Pemikman warga di kawasan Kali Pasir, Menteng, Jakarta Pusat, digerebek aparat satuan resursi narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Satu persatu rumah warga yang dicurigai kerap dijadikan tempat transaksi hingga pesta narkoba digeledah oleh petugas. Hasilnya, 26 orang dengan 4 di antaranya wanita berhasil diamankan. Penggerebekan dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi terkait adanya peredaran gelap narkoba dari tokoh masyarakat sekitar. Mirisnya, para pengedar biasa menargetkan penjualan barang haram tersebut pada anak-anak remaja dan pelajar. Dalam penggerebekan yang dilakukan selama beberapa hari itu, total perang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 2 kg sabu-sabu. Kawasan Kali Pasir, Menteng ini seringkali menjadi ajang transaksi bagi para pengedar, pengecer hingga para pengguna dan yang cukup menyedihkan adalah menyasar para anak-anak dan remaja kita. Agil perbuatannya, para pelaku terancam pidana 20 tahun penjara atau seumur hidup. Demi mendapat kursi paling depan, puluhan orang tua dan siswa sekolah dasar negeri di Jawa Barat rela datang ke sekolah jam 4 pagi. Tak hanya berebut bangku, beberapa orang tua siswa nekat mengikat dan mengembok bangku dan meja untuk anak mereka. Puluhan orang tua siswa langsung berebut masuk setelah gerbang sekolah SD Negeri Empat Kedokan Indramayu dibuka. Demi mendapat kursi paling depan, orang tua dan anak-anaknya rela datang ke sekolah mereka sejak jam 4 pagi. Agar tidak direbut siswa lain, orang tua juga menandai tempat duduk mereka dengan berbagai cara. Ada yang ditempel kertas bertuliskan nama anak, ada yang diikat dengan tali, bahkan ada pula yang diikat dengan kunci gembok. Menurut orang tua, rebutan bangku di hari pertama masuk sekolah sudah menjadi tradisi bertahun-tahun. Pakai gembok juga ya Bu ya? Eh itu ada, pakai gembok. Oh pakai gembok? Iya. Kalau pakai gembok kan jadi rebut orang. Oh gitu. Kalau ibu sendiri pakai apa? Tali rapi ya? Makanya sudah kebiasaan ada yang dari jam 3 dan dari jam 4 pagi sudah munggu di depan sekolah untuk mencari tempat duduk yang di depan. Kebiasaan berebut bangku di hari pertama masuk sekolah juga terjadi di Serang, Banten. Orang tua datang bersama anak mereka di SD Negeri 1 Bojong Pandan, Serang, Banten sejak jam 4 pagi. Antre berjam-jam di depan gerbang, para orang tua langsung berlari masuk ke dalam kelas untuk berebut bangku. Bangku yang dipilih lantas ditandai dengan kertas bertuliskan nama anak. Tim Liputan Enyus melaporkan. Hari ini seluruh siswa sekolah di Jawa Barat dan Jawa Timur mulai masuk perdana di tahun ajaran baru. Sejumlah sekolah menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Salah satunya di SMA Negeri 1 Depok, Jawa Barat. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMA Negeri 1 Depok dimulai hari ini hingga Rabu mendatang. Beginilah suasana di aula SMA Negeri 1 Depok, Jawa Barat ini. Sedang dilakukannya pengenalan, masa pengenalan lingkungan sekolah yang pemateri sendiri ini langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk tahun ini MPLS dikelar dengan pengarahan dari Kepala Sekolah dan Guru termasuk dari Kandistik Jawa Barat secara virtual. Pembukaan dan juga pengarahan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui online, dalam jaringan. Jadi anak kita kumpulkan di sini. Berikutnya nanti juga dikasih materi-materi dari guru termasuk dari saya sendiri. Tahun ini PBDB SMA Negeri 1 Depok membuka 9 kelas dengan jumlah 36 siswa per kelas. Dari Depok, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Rizky Julianto, INews melaporkan. Pemirsa foto lima warga NU berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Issa Herzog menuai kecaman. Kecaman datang dari banyak pihak karena kunjungan tersebut dinilai menyakiti hati umat Islam dan langgar konstitusi. Sorotan tertuju kepada mereka yang berkunjung, yaitu Gusyukron Makmun, Zinul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrol Ulum, dan Iza Anafisah Dania. Mereka dikenal sebagai Cendekiawan Nadlatul Ulama. Menanggapi hal itu pengurus besar Nadlatul Ulama mendalami 5 orang pemuda Nadliin yang mengunjungi Israel dan bertemu dengan Presiden Issa Herzog. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mengatakan, akan segera memanggil kelimanya untuk klarifikasi kunjungan tersebut. Kelimanya berpotensi dipecat jika terbukti melanggar ketentuan organisasi PBNU. Majelis Ulama Indonesia juga mengecam tindakan tersebut. MUI menilai kunjungan ke Israel melanggar konstitusi. Selain itu, MUI juga melihat tindakan itu melukai hati umat Islam Indonesia yang tengah perihatin dengan kondisi di Palestina. Karena apa yang dilakukan teman-teman ini tidak sejalan dengan spirit dan tindakan yang sedang dibangun oleh PBNU. PBNU hari ini sedang berkomunikasi intensif dengan Palestina, dengan otoritas Palestina. Kamis kemarin, Dubis Palestina datang ke PBNU bertemu dengan Gusahya dan membicarakan hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan Israel. Nah, tetapi justru kok sebagian ada kader kita yang justru berkunjung dan beramah-tamah ibaratnya dengan Presiden Israel. Walaupun mereka mungkin punya niatan baik, berharap gitu ya, bisa memberi perspektif. Tetapi kita tahu bahwa seluruh dunia sudah mengecam, seluruh dunia sudah berbicara dan Israel tidak berhenti. Jadi kalau kita menganggap bahwa kita yang kecil ini bisa mempengaruhi keputusan Israel, saya kira itu terlalu naif atau terlalu berlebihan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri memberikan tanggapan atas kunjungan itu. Kemenlu menilai kunjungan itu tidak mewakili kepentingan Indonesia. Pemirsa mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala bertemu pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar. Yusuf Kala menegaskan sikap solidaritas serta menyampaikan dukungan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan bangsa Palestina. JK juga menyampaikan bela sungkawa kepada bangsa Palestina yang menjadi korban genosida penjajahan Israel. Menurut Kala, mata dunia saat ini tengah tertuju ke Gaza dan semua prihatin atas bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, JK menyarankan Hamas dan Al-Fatah bersatu untuk kebaikan rakyat Palestina yang sudah menghadapi agresi militer dan genosida Zionis Israel. JK menilai tanpa persatuan akan semakin klik penyelesaian masalah di Gaza. Untuk menciptakan perbaikan kondisi di Palestina, Yusuf Kala menyarankan agar organisasi Hamas tetap harus menunjukkan persatuan dan kebersamaan dengan Al-Fatah. Itu pula dengan hubungan internal Hamas sendiri. Tanpa kesatuan, aspirasi serta institusi hanya akan menambah polik penyelesaian masalah Gaza. Perdana Menteri Papua Nugini berkunjung ke Indonesia untuk kedua kalinya. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi, Perdana Menteri Papua Nugini berterima kasih atas bantuan dari Indonesia untuk korban longsor di Papua Nugini. Presiden Republik Indonesia Jokowi-Dodo menerima kunjungan resmi kenegaraan Perdana Menteri Papua Nugini, James Merahpe, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi-Dodo menyampaikan ucapan duka cita atas bercanda tanah longsor di Papua Nugini. Sementara PM Merahpe mengapresiasi inisiatif pemerintah Indonesia yang mengirimkan bantuan untuk membantu warganya. Mekan lalu Indonesia mengirimkan bantuan ke Papua Nugini untuk korban longsor senilai 18 miliar dalam bentuk obat-obatan, makanan tambahan, dan alat higienis. Yang mulia, Perdana Menteri Merahpe beserta delegasi, saya senang PM Merahpe dapat kembali berkunjung ke Indonesia dan kunjungan ini menunjukkan semakin eratnya persaudaraan antara Indonesia dan PNG. Sebelumnya Indonesia juga telah menyampaikan bantuan untuk saudara-saudara kita di PNG yang tertimpa musibat tanah longsor. Semoga dapat meringankan beban warga yang terdampak. Dalam pertemuan tadi kami membahas beberapa hal yang pertama terkait kerjasama bilateral berlakunya perjanjian kerjasama pertahanan sangat penting untuk memperkuat keamanan kedua negara. Indonesia juga menyambut baik pelaksanaan join bisnis forum yang kedua dan penandatanganan 2 MOU lintas batas darat untuk angkutan penumpang dan barang yang penting untuk meningkatkan ekonomi dan mempererat hubungan antara warga di perbatasan. Presiden Jokowi Dodo resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam perpres tersebut, Kepala Otoritas IKN dapat menetapkan nilai tanah di Ibu Kota Nusantara untuk pengelolaan aset dalam pengendali dan pelaksana investasi di Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi Dodo resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan di tanda tangan 11 Juli kemarin, Kepala Otoritas IKN juga menerbitkan wawonang untuk menerapkan nilai dan harga tanah di IKN. Berdasarkan ayat 1 pasal 6 perpres nomor 75 tahun 2024, Kepala Otoritas disebut dapat menetapkan nilai tanah di Ibu Kota Nusantara untuk pengelolaan aset dalam pengendali dan pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset dalam pengendali merupakan tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Nilai tanah yang telah ditetapkan Kepala Otorita akan menjadi acuan bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan untuk menetapkan zona nilai tanah. Nantinya Kepala Otorita juga dapat memberikan pengelolaan tanah aset dalam pengendali kepada pelaku usaha pelopor dengan pengenang kontribusi tarif sampai dengan 0 rupiah ataupun melalui pembayaran kontribusi secara angsuran. Pelaku usaha pelopor ditetapkan dengan dua kriteria yaitu pelaku usaha tersebut telah menyatakan minat dan menandatangani letter of intent dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan kriteria kedua. Pelaku usaha harus bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota Nusantara paling lama lima tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemirsa pemerintah memberi izin hak guna usaha atau HGU bagi investor di IKN dalam jangka waktu paling lama mencapai 190 tahun. Pemberian HGU 190 tahun ini akan diberikan dalam dua siklus dan dilakukan evaluasi dalam lima tahun setelah pemberian hak siklus pertama dengan sejumlah persyaratan. Pemerintah memberi izin hak guna usaha atau HGU bagi investor di IKN dalam jangka waktu paling lama mencapai 190 tahun. Hal tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Perjepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang ditandatangani Presiden Jokowi 11 Juli lalu. Dalam Pasal 9 Ayat 2A Perpres Nomor 75 Tahun 2024 menyebut pemberian HGU diberikan dalam dua siklus pertama jangka waktu paling lama 95 tahun dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Selain pemberian HGU selama 190 tahun Perpres tersebut juga mengatur pemberian hak guna bangun atau HGB untuk jangka waktu paling lama 160 tahun. Pemberian HGB diberikan dalam dua siklus yakni siklus pertama untuk jangka waktu paling lama 80 tahun dan dapat diberikan untuk siklus kedua dengan jangka waktu yang sama. Nantinya Torita IKN akan melakukan evaluasi dalam lima tahun setelah pemberian hak siklus pertama dengan sejumlah persyaratan. Di antaranya, tanah masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan sifat dan turunan pemberian hak. Seperti yang tertuang dalam Pasal 9 Ayat 4 Perpres Nomor 75 Tahun 2024 Seperti diketahui, pemberian HGU hingga 190 tahun juga tertuang dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Otoritas IKN memastikan terus mendorong pembangunan infrastruktur termasuk serana dasar sebelum 17 Agustus tahun ini. Meski terdapat kendala non-teknis, pemerintah tetap berupaya menuntaskan target pembangunan IKN saat ini. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan pengerjaan sarana dasar di pusat pemerintahan IKN terus dilakukan. Meski mendapat kendala non-teknis seperti cuaca yang tak mendukung, Otorita IKN yakin dapat menuntaskan pembangunan sarana dasar seperti air dan listrik sebelum Agustus. Menurut pelaksana tugas Kepala Otorita IKN yang juga Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, sarana dasar seperti pasukan air hingga listrik dipastikan akan rampung bulan Juli ini. Sementara itu, sarana infrastruktur seperti jalan tol hanya dapat selesai hingga Pulau Palang, sedangkan jalur selanjutnya masih dalam tahap pengerjaan. Basuki mengakui curah hujan yang tinggi menjadi hambatan yang tidak bisa dihindari. Masalahnya di sana ya satu hujan. Nah, bulan kemarin dari 30 hari ke 8 hari yang... Hujan hujan? Bukan. 8 hari yang terang. Lebihnya hujan. Sekarang kita nggak sepapun, kita pakai bandet. Oke. Kita pakai apaan? Upaya-upaya. Selain prasarana dasar, Basuki juga memastikan bandara di IKN juga akan siap digunakan. Selain itu, sarana gedung 4 Kemenko dapat digunakan untuk tamu atau petugas yang akan menghadiri upacara 17 Agustus nanti. Piala Eropa 2024 telah mencapai puncaknya dan Spanyol menjadi juara Euro 2024 setelah berhasil mengalahkan Inggris dengan skor 2-1. Malam final Euro 2024 ini dimeriahkan Vision Plus dan Kui Media Group dengan menggelar event Sporttainment bertajuk Euphoria Fest 2024 di Gorsumantri Brojonegoro, Jakarta. Beragam hiburan ditampilkan di antaranya pertandingan selebriti mini-soccer yang diikuti puluhan artis Indonesia serta dimeriahkan penampilan grup musik Niji dan JKT48. Event ini bukan cuma sekedar menjadi event tapi juga menjadi event yang bisa berkesan kepada para pelanggan Vision Plus. Karena kami di sini juga berkomitmen untuk terus memberikan viewing experience yang terbaik. Jadi maupun itu online atau offline kita ingin memaksimalkan viewing experience kepada pelanggan kita dan salah satunya melalui acara-acara seperti ini. Euphoria Fest merupakan acara perpaduan Sporttainment dan Nobar Final Euro 2024 yang menciptakan pengalaman berkesan bagi para pelanggan Vision Plus dalam menyaksikan Final Euro 2024. Dari Jakarta, Syahre Zazanski, Damarwi Jaksono, Guntur Zulkarnadi, INews melaporkan. Berbagai cara dilakukan para peserta audisi Indonesian Idol ini untuk menarik perhatian para juri. Seperti yang dilakukan Adam, peserta dari Purwokerto, yang memiliki cara unik yaitu dengan menggunakan penutup kardus. Melalui cara unik ini, Adam bersama ribuan peserta audisi lainnya menunjukkan bakatnya di bidang tarik suara agar lolos ke tahap selanjutnya. Mas, kenapa kok memakai kotak? Enggak pede atau gimana? Enggak ada alasan sih. Pede-pede aja, cuman enggak ganteng loh, Mas. Persiapannya ikut Indonesian Idol ini seperti apa? Ya, latihan vokal biasa aja, Mas. Latihan vokal biasa sama belajar ekspresi diri lah. Pastinya aku memilih lagu yang tepat buat aku audition. Terus aku juga pilih-pilih baju outfit yang kira-kira bisa mencuri perhatian dari para judges. Solo menjadi kota keempat digelarnya audisi Indonesian Idol ke-13 yang diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi, antusiasinya besar sekali untuk kota Solo dan kita juga dibantu juga sama pemerintah daerah sekitar sini. Jadinya kita dapat tempat sini juga dan ini antusiasinya besar sekali. Untuk syaratnya untuk ikut audisi adalah umur 16 sampai 27 tahun. Itu udah pasti. Yang pasti adalah siap percaya diri, lagu, dan semua penampilannya sudah siap. Para peserta yang lolos audisi nantinya akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tahap seleksi lanjutan sebelum memasuki babak spektakuler. Dari Solo, Januari Setiadi, AINews melaporkan. Pemirsa desa wisata adat Osing Kemiran, Banyuwangi masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia 2024. Desa ini merupakan salah satu desa wisata yang tergabung di Ijadesta dengan pengalaman World Class Stories. Menparekraf Sandiaga Uno melihat langsung potensi desa wisata adat Osing Kemiren di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini Sandiaga disambut hangat masyarakat desa yang masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia 2024 ini. Desa ini memiliki landscape pedesaan yang dikelilingi hamparan persawahan, udara sejuk pepohonan, dan sumber mata air dari kaki gunung Ijen yang mengalir di sungai, sehingga layak ditawarkan kepada wisatawan mancanegara. Saya melihat bahwa ini adalah bagian daripada produk pariwisata kita yang bisa kita tawarkan kepada dunia. Dan mudah-mudahan desa wisata Kemiren juga bisa kita tawarkan ke UN Tourism sebagai destinasi yang akan memperkaya ekosistem Banyuwangi, Bali Barat. Sementara itu di Jemberana, Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi pelabuhan perikanan Nusantara pengambengan. Sandiaga mendukung pengembangan pelabuhan pengambengan di sektor pariwisata, serta menjadi pelabuhan perikanan terbesar di Bali yang akan disulap menjadi wisata bahari. Tim Liputan I News melaporkan. Pemirsa MNC Peduli mendukung lansia tetap produktif dan mandiri dengan memberikan bantuan ke Panti Werda Hajah Andi Hasmahnur di Sunter, Jakarta Utara. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian MNC Peduli terhadap para lanjut usia. Puluhan lansia di Panti Werda Hajah Andi Hasmahnur di Sunter, Jakarta Utara. Antusias mengikuti kegiatan senam pagi yang diinisiasi MNC Peduli. Selain senam, para lansia juga diajak bergembira dengan bernyanyi bersama. Para lansia juga diajarkan membuat prakarya keset agar tetap produktif dan mandiri. Melihat kemandirian para lansia ini membuat MNC Peduli menyalurkan bantuan 2000 underpat atau alas tidur. Dari beberapa kunjungan yang sebelumnya sudah pernah ada ke sini, mungkin ini yang paling berkesan ya karena lansia kami dibuat happy pagi-pagi sekali hari ini terutama untuk kegiatan-kegiatan yang dari MNC sendiri seperti menghibur banget gitu. Jadi, saya rasa ini paling bagus untuk kegiatan lansia saat ini. Oh, itu sangat membantu sekali manakala lansia yang sedang sakit itu bisa merasa nyaman lah tidur di tempat apa namanya tadi? Palbed ya? Under bed. MNC Peduli mengapresiasi panti yang dibangun tahun 1989 ini karena sudah merawat para lansia dengan sangat baik serta memberikan semangat agar tetap produktif. Dari Jakarta, Muharlin Trijulianti, Ainews, Pelaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.